BAB 2. KEHILANGAN KENDALI BAB 2. KEHILANGAN KENDALI Pada saat ini, dia mengenakan jubah pengantin merah di sebuah ruangan yang ditempeli di mana-mana dengan kain merah. Tadi malam, kakeknya si Aulai dan bibinya si Aulingki secara pribadi mengatur pekerjaan tangan ini. Kamar tidurnya telah diubah menjadi kamar pernikahan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan sosok halus buru-buru masuk. Si Aoc segera berdiri dan tersenyum. Bibi, apakah kakek kembali? Si Aulingki adalah putri Si Aulai sejak usia setengah bayang. Meskipun dia adalah Bibi Si Aoc, dia baru berusia 15 tahun-tahun ini dan setahun lebih muda dari Si Aoc. Dia masih cukup muda tetapi kecantikannya sudah memesona. Tingkat kekuatannya yang dalam adalah pada tingkat ke-6 awal dari realemen dalam dasar. Tetapi meskipun dia tidak setara dengan Si Aking Yu jika dibandingkan, tingkat rohnya tidak seburuk karena dia adalah aset penting untuk Si Aoclan dan diadakan dalam hal tinggi. Oh, Cep, kamu akhirnya terbangun. Sebuah suara lembut tersebar di seluruh ruangan saat Si Aulai masuk. Melihat Si Aoc sudah keluar dari tempat tidur dengan kulit yang normal, Si Aulai sedikit sentai. Di belakangnya mengikuti pengurus rumah tangganya Si Aohong dan dokter nomor satu di Flopping Cloud City, dokter Seto. Sangat bagus bahwa itu kamu telah bangun dan kamu tidak terlihat sakit lagi tetapi biarkan dokter Seto memeriksa kamu. Hari ini adalah hari pernikahan kamu dan kami tidak dapat mengalami kesalahan sedikitpun. Dokter Seto, silakan lanjutkan. Si Aulai melangkah ke samping selama pidatonya. Dokter Seto meletakkan lemari obatnya di atas meja dan duduk di depan Si Aoc, mengangkat tangannya untuk menggerakkan nadi di pergelangan tangan Si Aoc. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangannya dari Si Aoc. Dokter Seto, bagaimana kondisi Si Aoc? Apakah ini serius? Si Aulinki bertanya dengan cemas, dengan rasa takut dia menakutkan tergores di wajahnya. Meskipun dia tidak berbicara, Si Aulai tampak serius dan memiliki ekspresi galak di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa itu kehancuran tiba-tiba Si Aoc adalah aneh? Wajah dokter Seto perlahan-lahan bersinar dan mulai tersenyum. Elder Si Aoc, kamu tidak perlu khawatir, kondisi fisik cucu kamu sangat baik. Dia tidak memiliki penyakit utama atau bahkan demam ringan. Mungkin cucu kamu pingsan karena ia sangat hugup dan bersemangat sehingga darahnya mengalir deras ke kepalanya. Setelah semua cucu kamu menikahi putri Si Aoc, kecantikan nomor satu di floating cloud city. Hahaha Meskipun dokter Seto mencoba untuk menyembunyikan penghinaan, kata-katanya mengukapkan penyesalannya. Seorang wanita berbakat yang menikahi sesuatu yang tidak berguna dan tidak berguna tanpa masa depan benar-benar sulit diterima oleh seseorang. Itu berita bagus. Si Aolai menarik nafas lega dan menganggup-anggup, pasti sulit bagi dokter Seto untuk berhenti pagi-pagi sekali. Hong, pengantar dokter Seto ke ruang tamu untuk beristirahat. Tidak apa-apa, jawab dokter Seto dengan lamba yang tangannya dan mengangkat peti obatnya. Karena cucumu baik-baik saja, aku akan pergi. Selamat kepada Elder Si Aoc saat bertemu menantunya, menantu perempuan terapung di terapung cloud city. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang harus iri padamu sekarang. Haha, selamat tinggal. Kamu harus ingat untuk datang ke pesta pernikahan untuk minum. Hong, pandu dokter Seto keluar. CR, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah kamu merasa tidak enak badan dimanapun? Si Aolai masih belum yakin setelah dokter Seto pergi dan merengut dalam pikiran. Ketika Si Aoc tiba-tiba runtuh, suhu tubuhnya menurun dan vitalitasnya memudar. Ini bukan hanya karena terlalu bersemangat. Melihat kondisi sehat Si Aoc saat ini, ia memang terlihat baik-baik saja sekarang, tetapi Si Aolai masih tidak bisa melepaskan keraguan kecil itu di dalam hatinya. Aku benar-benar baik-baik saja kakek, kamu dapat yakin. Kata Si Aoc dengan ekspresi yang mudah. Hidungnya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba asam ketika dia melihat Si Aolai dan dia melihat wajah, terkhawatir dengan kepala penuh rambut putih. Klan Si Aolai terdiri dari lima orang tua dan meskipun Si Aolai adalah tetua kelima, dia adalah yang terkuat di klan. Lima tahun lalu ia memasuki perbatasan roh tingkat realm yang mendalam realm. Dia sekarang berada di puncak tingkat spirit mendalam realm ke-10 dan memiliki kesempatan untuk menembus realm mendalam tingkat yang tak terhitung orang bermimpi. Si Aolai baru berusia 55 tahun-tahun ini dengan kekuatan tingkat ke-10 di realm spirit yang mendalam, tetapi semua rambutnya sudah memutih. Setiap kali Si Aolai melihat kepala ini penuh dengan rambut putih, hatinya menjadi pahit saat melihatnya. Alasan mengapa Si Aolai memiliki rambut putih sejak usia pertengahan umurnya diketahui oleh semua orang yang tinggal di floating cloud city. Putra tunggalnya, ayah Si Aolai, Si Aoying disebut sebagai jenius nomor 1 di floating cloud city. Pada usia 17, ia masuk ke realm mendalam Nasen. Pada usia 20, ia mencapai tingkat ke-5 dari realm mendalam yang Nasen. Pada usia 23, ia menerobos realm mendalam Nasen dan memasuki realm mendalam benar, mengejutkan semua orang dari mengambang cloud city. Dia menjadi kebanggaan Si Aolai, serta kebanggaan dan kebahagiaan Si Aolai. Hampir semua orang percaya bahwa itu ketika Si Aoying menjadi setengah bayar, dia akan menjadi kandidat terbaik yang memenuhi syarat untuk mewarisi kepemimpinan Si Aolai. Sayangnya, mungkin Lord O cemburu pada elit karena ada upaya pembunuhan terhadap kehidupan Si Aoying hanya sebulan setelah Si Aocel lahir. Beberapa hari sebelumnya, Si Aoying juga menyelamatkan nyawa putri klansia. Setelah penyelamatan ini, Si Aoying hanya bisa menangkis para pembunuh dengan setengah kekuatannya yang biasa dan menarik nafas terakhirnya. Hati istrinya patah dalam kesedihan karena kehilangan cintanya dan pergi menemuinya segera setelahnya. Rambut Si Aolai menjadi putih semalaman karena pukulan berat kehilangan putranya. Sembilan bulan kemudian, Si Aoying tilahir. Ibunya juga menderita karena kesakitan karena kehilangan putra satu-satunya dan mati karena depresi sebulan kemudian. Tidak ada yang tahu bagaimana Si Aolai menjalani hidupnya bertahun-tahun setelah putra dan istrinya mati. Rambut putih pucatnya berisi kesedihan yang tak terukur, kebencian, dan kesedihan mendalam yang tak terkatakan. Sampai hari ini, Si Aolai masih belum menemukan pembunuh putranya. Kemudian, dia menaruh semua harapan dan harapannya ke Si Aoying. Tapi kebenaran brutal tentang dia terlahir dengan fein mendalam yang menerobos masuk dan meninggalkan hidupnya dengan tiba-tiba seperti kilat. Namun, menghadapi cucunya yang putus asa, Si Aolai tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau kemarahan. Dalam pandangannya, terlahir dengan fena besar yang rusak berarti bahwa itu nasib itu tidak adil dan bahwa itu dia tidak boleh dihukum karena ketidakadilan semacam itu. Dia tidak boleh acuh-tacuh atau mengejek Si Aoying tapi malah harus mencintainya lebih banyak untuk mengimbanginya. Selama bertahun-tahun, dia selalu mencari cara yang mungkin untuk memperbaiki fena mendalam yang rusak. Namun, fena mendalam adalah garis hidup dari kekuatan mendalam seseorang, bagaimana bisa dengan mudah diperbaiki. Meskipun Si Aoying diabaikan oleh orang lain dan dihadapkan pada mata orang-orang lain yang tumbuh dewasa, dia masih merasa beruntung memiliki kakek seperti itu. Melihat rambut putih Si Aoying yang menusuk, mata Si Aoying secara bertahap dipertajam, karena para dewa memberi aku kesempatan kedua ini dan biarkan aku memiliki kedua ingatanku, bahkan jika itu hanya untuk menghibur kakekku. Aku harus hidup dengan penuh semangat. Jadi bagaimana jika fena mendalam aku rusak? Aku adalah penerus santa medis. Selama aku menemukan obat yang tepat, dalam waktu tiga minggu yang singkat, aku dapat sepenuhnya memulihkan fena yang mendalam aku kembali normal. Kamu baik-baik saja, itu indah untuk didengar. Menyaksikan dia, Si Aoying akhirnya yakin. Melirik langit yang cerah dia berbicara, CR, jam sudah dekat. Pergi membuat persiapanmu sementara aku pergi mengatur tim pernikahan. Oh benar, apakah kamu ingin menunggang kuda atau duduk di kereta? Jika dia kemarin Si Aoying dia pasti akan menjawab, kereta. Meskipun dia adalah satu-satunya cucu dari elder, tanpa status itu, dia bisa disebut tidak berguna dengan perbedaan dunia antara dia dan Si Aking Yu. Di jalan pengantin ke Tlansia, tidak akan ada keraguan bahwa itu dia akan menderita menunjuk jari yang tak terhitung, tetapi juga menanggung banyak pandangan iri dan penyesalan. Seseorang dapat membayangkan perasaan apa yang akan muncul jika seseorang berhadapan muka di depan emosi negatif tersebut. Si Aoying tertawa dengan sedikit tersenyum, tentu saja aku menunggang kuda. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku kakek, Si Aking Kue mungkin bangsawan, tapi dia sudah ditakdirkan untuk menjadi menantu keluarga Si Aoying kami. Aku akan secara terbuka menikahinya dengan martabat dan kehormatan agar kamu tidak kehilangan muka. Ada penundaan dalam ekspresi Si Aoying, karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu cucunya akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya kemudian tersenyum lembut dan dia perlahan mengangguk, bagus. Hanya dengan satu kata, kepuasannya yang mendalam datang. Si Aoying melangkah keluar dari ruangan dan dengan lembut menutup pintu. Begitu Si Aoying pergi, Si Aoying berdiri di depan Si Aoying dan melipat bibirnya. Wajahnya melengkung dalam ketidakbahagiaan dia berbicara. Jadi kamu benar-benar bersemangat untuk pernikahan ini dan membuat aku khawatir untuk kamu dengan sia-sia. Kamu jelas belum bertemu Si Aking Yu berkali-kali tetapi kamu sudah menyukainya. Oh iya, dia adalah kecantikan nomor satu di kota terapung. Si Aoying dengan cepat melambaikan tangannya ke depan dan belakang. Bagaimana itu mungkin? Si Aking Yu sangat cantik tapi aku pikir bibi kecil lebih cantik. Jika aku benar-benar pingsan karena dia, maka aku tidak akan tahu berapa kali aku akan pingsan seumur hidup ini karena bibi kecil selalu menemani aku setiap hari. Hehe, wajah Si Aoying segera pecah menjadi senyum manis dan terkikik. Kamu tahu hanya hal yang dikatakan untuk membuatku bahagia. Tidak apa-apa jika Si Aoying pingsan dalam kesibukannya untuk menikahinya karena Si Aking Yu cantik karena dia berbakat. Clan Xia juga merupakan clan terkaya di vlogging cloud city sehingga ada cukup banyak orang yang bermimpi menikahinya. Namun, dia akhirnya akan menikah dengan Si Aoying keluarga aku. Pada titik ini, Si Aoying Ki mengenakan ekspresi bangga di wajahnya. Kemudian matanya menjadi sedih saat suaranya terdengar. Aku merasa seperti hari ini datang begitu cepat, Si Aoying sudah akan menikah. Poon-poon, ketukan di pintu diikuti oleh suara pengurus rumah tangga tua Si Aoying Tuan muda, sudah hampir waktunya untuk pergi dan bertemu pengantinmu. Ah, sudah. Si Aoying Ki melirik baju Si Aoying dan tiba-tiba tampak cemas Paman Hong tunggu sebentar lagi dan kita akan segera keluar. Dia berjalan di depan Si Aoying dan sepasang tangan lembut mulai dengan cepat merapikan pakaian pernikahannya. Pakaian ini cukup sulit untuk dipakai. Pakaianmu berantakan karena kejadian sebelumnya. Berdiri diam, aku akan segera menyelesaikan ini. Sepasang tangan halus putih salju mulai bekerja dengan cepat. Dia membalik rahnya kembali ke wajah yang tepat dan mengencangkan kembali sabuknya yang longgar. Tindakannya menjadi dendeng, tapi dia menganggapnya serius dan memperhatikan dengan sesama apa yang dia lakukan. Sia Oce diam-diam menatapnya dan matanya berangsur-angsur menjadi berkabut. Hari ini dia akan menikahi Sia King Yu, tetapi dia tahu pasti bahwa itu Sia King Yu tidak menikahi dia karena dia tulus mencintainya. Jika bukan karena ayah mereka, Sia O Sing dan Sia Hon Yee setuju bahwa itu Maret, Sia King Yu bahkan tidak akan repot-repot melirik ke arahnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang ramah kepada Sia Oce hanyalah kakeknya, Sia Olai dan bibi kecilnya, Sia O Lingqi. Selama masa kecilnya, Sia O Lingqi menempel Sia Oce seperti permen. Dia mengikutinya kemanapun dia pergi. Sulit baginya untuk menyingkirkannya. Jika dia tidak melihatnya untuk sementara waktu, dia akan menangis dengan keras. Namun ketika Sia Oce berbalik 10 tahun dan itu menegaskan bahwa itu fenomen dalamnya rusak, Lingqi tampaknya tumbuh dalam semalam. Dia tahu konsekuensi dari fenomen dalam yang rusak dan kemudian memahami konsep identitasnya sebagai bibi kecilnya. Ini memulai rejim pelatihannya dengan cara yang mendalam untuk melindungi kehidupan Sia Oce yang lebih lemah. Setelah 24 tahun, mimpi Azure Cloud Continent, Sia Oce merasa bahwa itu waktunya di sini dengan kebaikan Sia O Lingqi adalah mewah seperti itu berharga. Meskipun Sia King Yu hendak menjadi istrinya, dia hanya akan seperti bulan paling dingin di langit, sesuatu yang hanya bisa dilihat tetapi tidak disentuh. Jika aku menikahi seorang gadis seperti bibi kecil, itu akan menjadi sempurna. Pikiran semacam ini tak terkendali muncul dalam keadaan pikiran Sia Oce. Setelah menyelesaikan gerakan kompleks berpakaian Sia Oce, Sia O Lingqi menghela nafas lega. Tipi melompat-lompat, dia mengangkat tangannya dan mengacak-acak rambutnya. Dengan ekspresi kasih sayang lembut yang tercetak jelas di wajahnya, bibir merah mudanya sedikit terbuka seperti kelopak bunga. Dengan kecepatan supernatural, Sia Oce secara naluri memiringkan kepalanya dan menekan mulutnya pada bibir Sia O Lingqi yang berwarna merah muda.